Intro Menjelajah dasar sungai, rahasia kapal diving bell ship yang memungkinkan ekspedisi tanpa terkena air. Intro Diving bell ship atau kapal diving bell adalah kapal yang dirancang untuk memungkinkan penyelam bekerja di dasar sungai atau laut tanpa perlu bersentuhan langsung dengan air dan menghadapi masalah dekompresi yang berlebihan. Intro Kapal diving bell bekerja dengan prinsip dasar menjaga tekanan di dalamnya agar setara dengan tekanan di luar. Intro Sehingga penyelam di dalamnya dapat beroperasi di kedalaman tertentu dengan aman. Intro Berikut adalah cara kerja kapal diving bell. Intro Penyelaman awal Intro Kapal diving bell biasanya diangkut ke lokasi penyelaman dan diletakkan di atas air. Setelah berada di posisi yang diinginkan, pintu airlock chamber dibuka untuk memungkinkan penyelam memasukinya. Intro Penyelaman ke dasar Intro Setelah penyelam masuk, pintu airlock chamber akan ditutup rapat. Intro Udara atau gas lainnya kemudian diinjeksikan ke airlock chamber untuk meningkatkan tekanan di dalamnya. Intro Kapal diving bell kemudian turun ke dasar sungai bersama dengan penyelamnya. Intro Aktivitas di dasar sungai Di dasar sungai, penyelam dapat melakukan pekerjaan konstruksi, perbaikan, reset, atau tugas lainnya sesuai kebutuhan. Intro Dalam keadaan normal, tekanan di dalam airlock chamber diatur agar tetap setara dengan tekanan di luar, memastikan keamanan dan keselamatan penyelam. Intro Naik kembali Intro Setelah menyelesaikan tugas di dasar sungai, kapal diving bell diisi dengan udara tambahan untuk mengurangi tekanan di dalamnya. Intro Kapal kemudian naik kembali ke permukaan air dan pintu airlock chamber dibuka kembali untuk memungkinkan penyelam keluar. Intro Dengan cara ini, kapal diving bell memungkinkan penyelam untuk melakukan pekerjaan di kedalaman sungai tanpa mengalami masalah dikompresi yang sangat signifikan saat kembali ke permukaan. Teknologi ini telah menjadi kunci dalam eksplorasi dan pekerjaan di bawah air di berbagai sektor industri. Intro Terima kasih telah menonton!